Selamat datang di channel Utam Tami Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Di video kali ini, saya membuat kue kering almond yang super renyah enak dan pastinya gampang banget bikinnya Bahan yang saya pakai, 110 gram salted butter bisa diganti margarin atau campuran keduanya Kemudian saya kocok menggunakan whisk hingga lembut Siapkan 60 gram gula halus Bisa juga gula putih yang di blender sampai halus Ayak dan campurkan dengan butter hingga rata Lalu 95 gram tepung terigu protein rendah dan 1 sendok teh vanili bubuk Saya ayak keduanya ke dalam adonan butter Kemudian saya siapkan 100 gram almond yang sudah saya giling menggunakan blender Saya masukkan ke dalam adonan Lalu aduk menggunakan spatula Jangan overmixing, cukup diaduk hingga tercampur rata saja Kemudian adonan saya tutup plastik seperti ini Lalu diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam di dalam kulkas Setelah 1 jam, saya cetak adonan dengan berat masing-masing kurang lebih 6 gram Atau disini saya menggunakan sendok takar Pakai takaran yang 1 sendok teh Bulat-bulatkan adonan Kemudian saya tata di atas loyang yang sudah dialasi baking paper Kalau tidak ada baking paper, loyangnya dioles margarin saja tipis-tipis Panggang dalam oven selama 30 menit Di suhu 150 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Atau silakan sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah matang, kita keluarkan dari oven Lalu kita diamkan dulu kuenya hingga dingin Satu adonan yang saya buat jadinya segini Menurut saya ini ukurannya terlalu besar Kalian bisa sesuaikan lagi aja ukurannya Selanjutnya, saya didihkan air secukupnya Jika sudah setengah mendidih, bisa matikan apinya Lalu saya letakkan 100 gram coklat blok atau DCC di atasnya Coklatnya sudah saya cacah kasar terlebih dahulu Aduk hingga setengah leleh Kemudian angkat dan aduk-aduk lagi hingga leleh semua Kemudian saya siapkan piping bag Coklat lelehnya saya masukkan ke dalam piping bag Kalau tidak ada piping bag, bisa menggunakan plastik biasa aja Lalu kue keringnya saya beri lelehan coklat Kemudian tumpuk seperti ini Diamkan hingga coklat mengering Kita lakukan hingga semua kue habis Ini dia, kuenya sudah jadi Bisa untuk menambah koleksi kue lebaran nanti Silahkan dicoba ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya